Intro Hey guys, welcome to Breakdown Channel Universe Memperingati Meramaikan Meramaikan DC Fandom tahun ini Kita sampe begadang Sekarang jam 12 Lewat So, ini panel pertama Yang bakal kita reaction, soke Kalian yang bingung, ini video apa? Ini adalah video reaction kita terhadap Surprising-surprising moment yang ada Di DC Fandom Yang pertama bakal kita buat ini, yang baru saja Kita pause Panelnya, itu adalah panelnya Wonder Woman 1984 Dimana trailernya keluar Gak lama nih, udah muncul nih di Youtube So, kita bakal reaction langsung, sengaja kita gak nonton Trailernya Supaya kita bisa langsung kasih Reaction yang Insight Dan insight Dan langsung nih kita gak tau isinya apa Mungkin aja sama aja Atau mungkin Tapi gue sih berharap ada cita ya Karena dari kemarin tuh udah mulai Ini ya Udah mulai Banyak Muncul-munculin lah Dimuncul-munculin Pokoknya semoga banyak yang surprise lah Semoga banyak yang surprise ya Oke, langsung aja ini kita mau reaction Wonder Woman 1984 Official Main Trailer Oh, ini waktu dia kecil ya Oh, ini kan udah pernah waktu itu Dia ngeriding Yang pertama Petir Petir riding Ini kantornya si Suaranya si Maxwell kan? Iya, Lord Maxwell Barbara Nah, ini ketemu Kayaknya ada kayak Ini pengetutan Apex Predator Ini waktu itu udah keluar nih Baru-baru Dia jadi cita nih Kayaknya di sini nih Wuuuuh Kerja ya, ini? Iya, kerja gitu sama Maxwell Ini 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 visible jetnya Harusnya Oh, ini Maksudnya punya kekuatan Ini Apa? Main manipulation Apa ya? Wuuuuh Sudah-sudah Ducita Manusia macan Manusia macan Iyakali Iyakali Ya, aku gak so keen on this Well, I figure you are But You know, I'm ready to go I think we can do that Parachute pants? Yeah, um Does everybody parachute them? Lana paratis Only in theater, ya? Berarti Only in theater Berarti sepertinya Sayang Ya I knew you Bagian yang paling gue suka tadi Itu sih Apa namanya Bagian si Barbaranya jadi Cheetah Itu doang Kayaknya momen-momennya itu doang Bagus soalnya yang itu Terus Apalagi ya Tadi Itu si Maxwellnya Itu punya Masa dia punya kekuatan? Kan dia gak punya kekuatan Udah dia Main manipulation Kalau di komik lo cek Iya, maksudnya Itu kan Main manipulation Itu yang dia pakai ini loh Yang dia pakai suaranya Untuk mempengaruhi kan Makanya dia punya Itu di rumahnya dia Apa namanya? Dia punya Salah satu Crystal Crystal itu kan? Sama dia punya itu Stations buat broadcast Yang tadi kan ada itu yang sih Yang dia gede banget tuh Oh makanya banyak suara-suara Nah itu Dipakai sama dia Buat memanipulasi Nah kan Waktu yang di trial pertama Kan muncul tuh Iklan-iklan tuh Iklan-iklan di mana-mana Pas banget di 1984 Itu lagi Mening banget tuh Komersial Iklan di mana-mana Nah makanya Iklan tuh kan Ibarat kata kan bikin ini ya Apa namanya Mempengaruhi orang kan Nah Kuncinya same actual tuh sama Kayak iklan Dia bisa mempengaruhi orang Dengan itunya Makanya dia punya Cuma yang bikin gue heran Itu bisa-bisa Ada adegan tadi nih Kayak Tiba-tiba Coba kita lihat lagi ya Ini Ini Adegan inilah ya Dia disiksa Tuh misalnya kayak bagian sini nih Bagian sini kan Maksudnya ini Ini di tahun ini tuh Iklan tuh di mana-mana Salah satunya si Maxwell Muncul lah dia kan Kayaknya dia Dengan narasi Nyalon jadi presiden deh Mungkin Di belakang tadi kan ada kayak White House Sama kayaknya dia ngebajak Ini deh Maksudnya kayak Tuh Dia kayak semua elektronik tuh Langsung tiba-tiba Nayangin Ininya dia Tuh Tuh Kayak tiba-tiba aja gitu Orang-orang kaget Kok bisa kan Dia tuh punya perutahan sendiri Kalau gak salah Nah itu yang Empayar-emper apa gitu Nah itu yang pake Pemancar sendirinya dia itu Sebelumnya kan juga dia kan Ngeluarin tenaga gitu kan Di Pemancar Iya sih Kayaknya Nah ini nih Disini kekuatannya Cuman gue agak Agak-agak Ceriga Ini kayaknya bukan Invisible Jet-nya deh Soalnya itu Jet biasa Itu Jet biasa gitu Disini Tapi coba deh Majuin dikit Coba ya Soalnya dia bilang Ada radar-radar gitu sih Oh the way I fly They will never fly Invisible Jet Tapi kan the way fly Dia terbang kan Bukan pesawatnya Yang tiba-tiba jadi invisible ya Nah ini Tadi 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 Tuh Dapet apa dia Kekuatan dari mana Masa dari Crystal Tapi bisa jadi ya Bisa Bisa jadi ya Kekuatan dari Crystal kan Ini bisa ngabulin Oh iya wishes ya Wishes ya Wishes yang Desire wishes ya Terus Wah ini sih kacau sih Yang tadi masih jadi manusia biasa Terus akhirnya dia berubah jadi si Cheetah Manusia macan Aji Barbara What did you do? Anjir Ini Ini Jadi fun fact Yang perlu ditahu sih Si Cheetah ini kan Kalau di komik itu Diceritainnya Dia tuh kayak gagal Dalam upacara Dia kan ikut upacara dulu kan Iya Cita kan Nah Failed dia Failed dia Soalnya Dia tuh ngorbanin Satu Darah yang gak perawan Nah untuk Dapet kekuatan Cheetah full itu Dia harus ngorbanin Darah yang petawan Sama Ngelakuinnya di waktu yang salah Makanya dia Gagul Cuman bisa Berubah jadi Form Cheetahnya itu Di Malam hari Atau enggak pas full moon gitu Kayak Werewolf Oke Werewolf Makanya mungkin pas bagian Tapi pas bagian siang Dia tetap dapet powernya Soalnya kan Iya mungkin setengah kan Masanya dia ada ngelawan si Tuh Dia ngelawan Diana Prince Disini kan Siang kan Tapi dia gak berubah bentuk Mungkin baru bener Berubah bentuknya pas malam Iya Makanya kan siangnya malam Tapi kan Si Barbara ini juga temenan Tau sama si Iya Emang Sama Diana Prince Dia kan jadi cita Gara-gara dikhianatin sama siang Merasa dikhianati Merasa dikhianati Merasa dikhianati Bagian-bagian favorit lu yang mana? Ini Bagian Bagian itu apa namanya Maxwell Eh Maxwell Yang cita Jadi perubahan cita sih Ini ya Bagian favorit lu apa? Sama sih bagian favorit yang paling surprising tuh yang ini bagian cita Soalnya kan Pengen liat gitu kan Gimana bentuknya cita ini kan Dan Gue tuh baru-baru tau nih Dari Dika nih pesan komik kan Dia berubah pas malam hari tuh Lebih menarik lagi sih menurut gue Jadi kekuatannya kan bakal lebih tuh Gimana? Kalau lu Chen Nah menurut gue sama sih dengan yang terakhir tadi tuh yang Battlenya si Wonder Woman sama si cita ini Bagian yang kecil itu ya Padahal itu kecil Nggak terlalu lama tapi Ya karena memang dari kemarin kita nggak pernah diliatin sama bentuknya si cita ya Cita Tapi menarik sih Dia bisa punya kekuatan disaat dia berubah jadi cita Sama dia nggak berubah punya kekuatan yang berbeda mungkin gitu kan Punya 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 Jadi kayak lu Kalau dia jadi cita tuh Kuatan yang biasanya tuh Lu udah kuat nih Misalnya tiba-tiba lu dapet Lu do the ritual gitu kan Lebih kuat lagi Jadi lebih kuat lagi Makanya kan si Wonder Woman ngeluarin wingnya itu kan Berarti kan udah sangat amat powerful Bener Mungkin juga alasan si Wonder Woman pake armor emas ini kan Tiba-tiba nih fungsinya tiba-tiba ada armor emas itu Mungkin ini lah Sampai yang kuatnya mungkin perlu tambahan ekstra gitu Ekstra tenaga gitu Gila udah nermer gitu Ulti Ulti Cuman yang masih jadi pertanyaannya satu lagi itu Kenapa si ini Steve bisa hidup tuh kan kayak Munculnya tuh disaat yang kayak di pesta Tiba-tiba muncul Terus mereka jalan Terus tadinya kok tiba-tiba si Steve-nya tuh udah ini ya Udah kayak modis aja gitu kan Pake baju kayak gitu Gue pikir memang dia mungkin selama ini hidup terus ngumpet gitu kan Tapi Justru di bagian akhir mereka tuh kayak nge-fit fashion gitu gak sih yang di bagian akhir tadi kan Oh sekarang orang pake celana parasut semua dia bilang kayak gitu kan Berarti si ini tuh kayak baru bangun juga bukan-bukan Bukan kocok-kocok muncul dia tau fashion Atau memang bener-bener ini apa kayak Selama ini ngumpet gitu kan makanya dia tau fashion Atau pura-pura gitu ya mungkin ya Bisa juga tapi kayaknya dia tuh Mungkin baru bangun aja tiba-tiba Atau mungkin Entah dari mana ini juga kayak teori ini perlu kita bahas lagi nanti Banyak sih fan teori kalo yang tentang Steve pertama Banyak yang nyebutin kalo dia cyborg Hmm cyborg Yaitu agak ini lah ya Terus klon Klon yang diciptain sama pemerintah mungkin ya Tapi bisa juga sih crystal itu Iya kayak crystal Crystal yang ini kan balik lagi kan Kayak dia mengabulkan pemerintahan gitu kan Mungkin permintaan salah satu pemerintahnya si Diana Prince ya bikin si Steve balik Makanya muncul Gitu sih Udah Ini reactions video pertama Sudah kita lakukan Mantap Mantap Dan abis ini nanti kita bikin trailer breakdownnya Lebih lengkap lagi penjelasannya Scene per scene atau nanti scene-scene yang penting Yang ngasih kita clue tentang apa yang akan terjadi di filmnya nanti So itu aja dari kita Gue Rian Ada Ditch A Ditch A Ada Reza Dan ada Ichan Ada Ichan So sampai ketemu di video selanjutnya Abis ini kita bakal tungguin Ada apa ya Ada Suicide Squad kayaknya nih Suicide Squad Atau Oke kita lihat aja Atau The Flash Kita lihat aja nanti See you on the next video Bye-bye Bye Bye Sub indo by broth3rmax